Halo sahabat Eva semuanya, di video kali ini saya mau membuat resep usus crispy yang dijamin super kriuk dan bisa bertahan sampai lama Nah teman-teman sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya Disini saya menggunakan ususnya setengah kilo Terus saya rebus dulu sebentar, kasih garam, dan kemudian kita pakai tepungnya seperti ini Bahannya cukup simple, disini ada tepung terigu Nah tepungnya itu sama seperti terigu biasa karena ini belum ada rasanya Dan saya hanya tambahkan sedikit garam aja ya Kalau di Taiwan bagusnya seperti ini, kalian bisa cari di Cianlian atau di Simple Mart Biasanya suka ada ya Nah tepungnya saya bagi dua, yang satu tepung basah dan satu lagi tepung kering Jangan lupa setelah campur garam kita campurkan biar rata Nah langsung saja, usus yang sudah saya rebus Rebusnya sebentar aja ya, masukkan ke tepung basah, terus kita masukkan ke tepung kering Cuk satu kali aja Rahasianya di tepung kering, kalian harus bisa Apa ya namanya? Jadi perhatikan seperti ini ya caranya Oke setelah semuanya tercampur rata, kita pisahkan ke wadah atau piring Jadi rahasia crispy dan tahan lama itu memang cara pencampuran ya Dari tepung yang basah ke tepung kering, juga cara meremasnya itu harus benar-benar tercampur rata Seperti ini ya Nah kalau semuanya sudah siap Langsung kita siapkan wajan Tepungnya bisa dipakai untuk sisanya ya Bisa juga untuk tahu, ayam, atau jamur Ya sesuai selera kalian Oke selanjutnya kita siapkan wajan Dan disini saya sudah menyiapkan ada minyak sayur Tapi saya belinya minyak yang kedele ya Cukup sehat Tuangkan minyak kurang lebih 250 ml Saya beli minyaknya ukuran kecil yang 500 ml ya Jadi biar nggak terbuang sia-sia atau nggak terlalu boros Rahasia kedua yaitu di minyaknya ya Jadi kalian benar-benar nyalakan api besar Tunggu sampai minyaknya panas Baru langsung kita goreng Ususnya seperti ini Jadi kalau semuanya sudah dimasukkan ke minyak Baru kita kecilkan apinya Karena sebelumnya kan apinya sudah besar Jadi itu tipsnya ya Tips pertama dari Memasukkan tepung Tepung basah ke tepung kering Yang kedua ini dari minyaknya Jadi kalian saat menggoreng seperti ini Apinya usahakan jangan sampai yang besar ya Nanti bisa gosong dan warnanya itu nggak bagus Nah apinya kecil aja Kecuali saat pertama kali kita mau menggoreng Usahakan apinya sudah panas dulu Agar warnanya tampil cantik Dan benar-benar matang merata Kalian harus sering diaduk ya Jangan didiemkan saja Sering diaduk seperti ini Biar benar-benar merata Dan warnanya itu pasti hasilnya sangat cantik Nah ini hasil setengah matang ya Untuk penggorengan pertama Jadi minyaknya juga sudah tersampur Dengan tepung Nah ini sisanya masih ada Sisa usus crispy-nya Ini tepung yang saya pakai Jadi ini belum ada rasanya Benar-benar seperti tepung terigu Kalian bisa menggunakan tepung segitiga piru Atau bumbu yang langsung Udah instan gitu ya Udah ada rasanya juga Nggak masalah Ada juga yang menggunakan bumbu Bumbu tradisional Kalau saya ini emang simple Dan memang cari bahannya disini Ini agak susah Jadi cukup menggunakan tepung terigu Yang seperti barusan saya perlihatkan Tambahkan sedikit garam Nah ini untuk hasilnya ya Oke sahabat FI ini Hasil pertama Lihat cantik sekali kan Warnanya dan untuk minyaknya Karena sudah tercampur oleh Tepungnya jadi Sudah terlihat keruh ya Tapi kan masih bisa kita pakai Untuk sisa usus yang belum digoreng Kalian bisa lihat hasilnya itu Benar-benar matang merata Warnanya juga sangat cantik Oke lanjut lagi Untuk rahasia yang ketiga Usahakan ya Setelah kita tiriskan Sisa minyaknya Langsung taruh di Mawada piring Bisa di alasi Sisu yang anti minyak Atau koran Juga nggak masalah Biarkan dulu Jangan langsung masuk Ke plastik atau ke toples Jadi biarkan Di tempat yang terbuka Jangan sampai lama ya Paling kurang lebih 2 menit 2 menit sampai 5 menit Biarkan seperti ini Jangan langsung masukkan Ke plastik atau ke toples Biar crispy nya itu Dapat dan bisa tahan lama Karena biasanya Kalau langsung dimasukkan Ke toples atau plastik Ini rasanya jadi melempem ya Atau awot Di beberapa menit kemudian Atau satu jam kemudian Dan itu rasanya udah Udah melempem ya Alias awot Nah untuk penggorengan kedua Ini masih ada Sisa minyak yang Udah tercampur Dengan tepung yang tadi Jadi warnanya agak keruh Tapi gak masalah Karena ini masih Sisa satu penggorengan Yang barusan Kita lihat ya Jadi gak usah Pakai minyak yang baru lagi Memang kelihatannya Gak bagus untuk Minyaknya Karena sudah keruh Tapi ini karena masih Satu penggorengan Nah liat sisa yang tadi Jadi ini tidak masalah ya Teman-teman Daripada kita Mengganti minyak sayur Itu pemborosan Ini hasilnya juga Masih tetap cantik Karena ini hanya Berubah warna Dikarenakan ada Campuran tepung terigu Yang barusan kita Campur dengan ususnya Sampai jumpa Barna tepungnya Kalian lebih suka yang Kering atau yang Ini ya Jadi terserang Terlalu aku lebih suka yang Semen crispy banget Dikritusnya Sudah dapet banget Nah aku Aku beli ini ya Minyak Minyaknya itu tuh Minyaknya itu minyak Apa namanya Saya bikin kedelai Ini 500 ml Aku pakai 250 Aku pakai Aku pakai yang 250 Oke goreng semuanya Sampai habis Dan kita akan lihat Hasilnya dari 500 gram usus Yang saya beli di pasar Ini jadi Seberapa banyak ya Sampai jumpa saya menggunakan minyak kacang kedelai hasil akhir seperti ini udah cantik banget warnanya dan ini hasil penggorengan ketiga kalinya wow dari 500 gram usus yang saya beli jadi sebanyak ini terima kasih 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 terima kasih